Lebih mengejutkan lagi, pengkalan militer yang dibangun oleh Indonesia berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hal itu tak lain karena Indonesia secara mengejutkan membangun pangkalan militer lengkap di kawasan tersebut. Pembangunan pangkalan militer Indonesia justru diungkap oleh Cina sendiri. Seperti yang dilansir dari Tautiau.com, armada Cina dikejutkan dengan adanya pangkalan militer Indonesia secara mengejutkan di Laut Natuna. Tak sampai di situ saja, bahkan pangkalan militer Indonesia di Laut Natuna itu memiliki fasilitas tempur yang lengkap. Indonesia telah menyelesaikan pembangunan pangkalan di Kepulauan Natuna. Pangkalan Pulau Natuna adalah pangkalan komprehensif yang dapat mengerahkan kekuatan angkatan laut seperti fregat menengah, kapal selam, dan pesawat patroli. Serta pasukan pertahanan seperti pasukan infanteri, pasukan lapis baja, dan pasukan pertahanan udara, Natuna menjadi kokoh. Pangkalan depan tidak hanya nyaman untuk manajemen dan kontrol masa damai, tetapi juga untuk kegiatan penjagaan. Tulis Media Cina Bahkan, media Tiongkok itu menyebutkan langkah militer Indonesia di perbatasan Laut Cina Selatan itu sangat tepat. Mengingat militer Cina yang kian agresif di kawasan tersebut hingga patut dipantau dan diwaspadai. Seperti yang pernah diungkap oleh Komandan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Jenderal Mark Milley, militer Cina menjadi jauh lebih agresif dan berbahaya selama lima tahun terakhir. Pesannya adalah bahwa militer Cina di udara dan di laut telah menjadi jauh lebih agresif di kawasan ini, kata Mark Milley. Dugaan pangkalan militer canggih yang dibangun Indonesia di Natuna tersebut sejalan dengan kabar pemindahan markas Kuarmada I. Hal ini disampaikan oleh Laksamana Yudo Margono sebelum naik jabatan menjadi Panglima TNI. Adapun ketegangan dengan Cina membuat Indonesia meningkatkan pertahanan di sekitar Kepulauan Natuna. Bagaimana langkah Indonesia dan Cina dalam sengketan Natuna? Dilansir dari CNA, tidak seperti sengketa Laut Cina Selatan lainnya atas kedaulatan. Cina secara terbuka hanya mengklaim hak penangkapan ikan bersejarah di perairan Kepulauan Natuna. Dalam wawancaranya dengan seorang nelayan lokal bernama Indra, diketahui bahwa kekhawatiran terbesar mereka adalah kehadiran kapal Cina. Indra mengatakan, risikonya sangat tinggi setiap kali nelayan Natuna melaut. Ombak bisa mencapai hingga 8 meter selama musim hujan, dan dia ingat perahunya pernah hampir terbalik saat badai mengerikan. Tapi baginya, laut adalah kehidupan. Saya suka berada di laut, kata pria berusia 40 tahun itu. Pada hari yang baik, ia dapat menangkap hingga 200 kilogram ikan. Beberapa di antaranya berakhir dimejamakan di Singapura. Tapi ada kekhawatiran yang berkembang. Bertemu dengan kapal yang lebih besar seperti dari Cina, Thailand, dan Vietnam di daerah penangkapan ikan tradisionalnya di utara Kepulauan Natuna. Kapal mereka sangat besar, milik kita kecil. Suatu malam, kapal kami berpapasan. Mau tidak mau kami merasa sangat cemas. Kata ayah, empat anak itu kepada program Insight. Ikan masih melimpa di Natuna. Tapi jika kapal-kapal itu terus masuk ke perairan kita, kita akan sulit menangkap ikan. Bagaimana nasib cucu kita? Apa yang akan mereka makan jika kapal-kapal itu berkeliaran dengan bebas di Natuna? Indera telah menjadi nelayan sepanjang hidupnya. Daerah penangkapan ikan penduduk Pulauan Natuna termasuk dalam zona ekonomi eksklusif 200 mil laut Indonesia, tumpang tindi dengan sembilan garis putus-putus Cina yang mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan. Klaim yang tumpang tindi ini telah menimbulkan ketegangan, meskipun mengadilan arbitrase permanen pada tahun 2016, menemukan sembilan garis putus-putus tidak memiliki dasar hukum dalam sebuah kasus yang dibawa oleh Filipina. Pada tahun 2017, Indonesia menamai perairan di utara pulau itu sebagai Laut Natuna Utara untuk melawan ambisi teritorial Cina. Dan meskipun Indonesia bukan penuntut dalam sengketa Laut Cina Selatan antara Cina dan beberapa negara Asia Tenggara, namun Indonesia telah dengan cepat mengeraskan Natuna dengan instalasi militer. Kata Ridwan Rahmat, analis pertahanan utama di penerbit militer Janis. Termasuk fasilitas pembangunan kapal selam, dermaga yang dapat menampung kapal perang yang lebih besar seperti kapal serbu amfibi dan fregat, dan pangkalan untuk pesawat militer seperti helikopter Apache dan Sukhoi. Selama lima tahun terakhir, saya belum pernah melihat pulau di Asia Tenggara yang dimiliterisasi secepat di Kepulauan Natuna, kata Ridwan. Ini adalah tanggapan Indonesia terhadap pengerahan aset besar, aset militer, dan penjaga pantai, Cina, keperairan yang diklaim oleh Jakarta sebagai bagian dari ZEE-nya. Tahun lalu, ketegangan memanas ketika Cina dilaporkan meminta Indonesia untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas alam dirik lepas pantai sementara. Jawaban Indonesia, menurut seorang anggota Parlemen Indonesia yang diwawancarai oleh Reuters, adalah bahwa mereka tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak berdaulat. Kedua negara merahasiakan kejadian itu. Tetapi, Reuters melaporkan bahwa selama 4 bulan berikutnya, dari sekitar 30 Juni, kapal-kapal Cina dan Indonesia saling membayangi di sekitar ladang minyak dan gas. Ia menjelaskan TNIAL terus melakukan penindakan hukum di perairan tersebut jika ada yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya, Reuters melaporkan TNIAL telah mengerahkan kapal perang ke Laut Natuna Utara untuk memantau kapal penjaga pantai Cina yang berlayar di sekitar Laut Natuna Utara pada Sabtu 14 Januari 2023. Data pelacakan kapal menunjukkan kapal CCG 5901 telah berlayar di Laut Natuna, khususnya di dekat ladang gas Blok Tuna dan ladang minyak dan gas Cim Sao Vietnam sejak 30 Desember. Sebuah kapal perang, pesawat patroli maritim, dan drone telah digerakkan untuk memantau kapal tersebut, kata Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali kepada Reuters. Kapal Cina itu tidak melakukan aktivitas yang mencurigakan, namun perlu kita pantau karena sudah lama berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia, kata dia. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut memberikan hak navigasi kapal melalui ZEE. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.